Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke Syed Hussein Channel Dalam program Feed Your Faith Untuk episode kali ini kita akan melanjutkan lagi Untuk makna puasa Bismillahirrahmanirrahim Kundalemirrahim Kita mau bahas sekarang Kajian selanjutnya ini Puasa terbagi menjadi tiga tingkatan Suomul awam Puasa awam Suomul kawas Puasa khusus Cuasa khusus Puasa khusus Dari yang khusus Awam, khusus, khusus dari yang khusus Kita masuk puasa awam, puasa awam itu sebenarnya menahan diri dari makanan dan minuman serta dari membatalkan. Ini yang dikatakan wajib zohir. Nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan, tidak mengajarkan sesuatu yang membatalkan. Semua yang difiki atau syariat itu ya. Yang disebutnya puasa awam. Nabi bersabda dikulisya'in zakat wa zakatul abdan as-siyam. Nabi bersabda segala sesuatu itu ada zakatnya. Dan zakatnya badan adalah puasa. Pakaian itu ada zakatnya. Anda beli pakaian tiga buah, harus keluar juga tiga buah. Sebenarnya di rumah itu nggak boleh ada gudang sih. Karena semua ada zakatnya. Jangan imbun. Kalau misalnya sudah nggak dipakai, Kelusaha, buang. Atau kalau misalnya ini kasih kepada orang yang butuhkan. Misalnya ini kalau dibutuhkan orang, yaudah kasih. Karena kita sudah tidak membutuhkan. Itu banyak hak-hak orang di diri kita sebenarnya. Di badan kita. Segala sesuatu semua yang udah nggak dipakai, Berikan kepada orang lain. Nggak boleh ada yang ditimbun. Dan pasti ada rusaknya. Yang dosa itu apa? Kita beli tapi nggak dipakai. Suatu masa dia rusak. Akhirnya apa? Itu jadi dosa. Jelas ya? Ya. Yang kedua adalah puasa khusus. Puasa anggota tubuh yang tampak secara zohir dari segala yang dilarang oleh syariat. Pertama, ndaklah mata puasa dari yang diharamkan. Jadi ini puasa khusus ini juga masuk susah nih. Puasa awam tadi fikih. Sekarang naik upgrade. Puasa khusus. Khusus. Mata puasa dari yang diharamkan. Memejamkan pandangan dari segala yang diharamkan oleh Allah. Jadi jangan nonton film-film yang nggak mungkin. Atau film Hollywood. Karena kalau saya perhatikan film Hollywood itu pasti ada minum khamar dan ada zinah. Itu wajib. Ngapain? Kita puasa. Kemudian puasa dari pendengaran. Puasa dari mendengarkan ribah. Ghibah itu ngomongin orang. Tapi betul. Ghibah itu artinya? Itu ribah. Kita bicara dengan orang yang menjelekan dia benar itu ribah. Kalau bohong. Aku menyebut namanya buktan. Sebenarnya buktan. Kalau fitnah dalam bahasa Arab itu kerusakan. Fitnah akhir zaman. Kerusakan di akhir zaman. Yang dijadikan bahasa Indonesia itu fitnah itu kan. Kalau benar ribah. Kalau bohong fitnah. Itu dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya nggak. Yang benar kalau dalam bahasa Al-Quran. Kalau salah. Bukhtan. Benar ribah. Bohong. Bukhtan. Sebagai jenis lagu dan nyanyian yang diharamkan. Puasa pendengaran. Dari lagu. Dari nyanyian. Ya itu sudah ngaji kok. Sudah berzikir. Sudah berdoa. Sudah mengingat Allah. Nggak mungkin kita lagi dengar lagu. Lagu rock metal yang jerit-jerit. Terus ingat Allah kan. Tulit gitu. Itu lagu-lagu religi ya. Ini yang diharamkan. Puasa pelalisan dari ghibah. Kebohongan. Ucapan keji. Buruk. Yang pembicaraan. Dan semacamnya. Puasa mulut. Di pipi. Dan kedua paha. Dalam hadis itu. Puasa pula tangan dari penyiksaan terhadap dua fa. Selain yang hak. Jangan nyiksa orang. Jangan mukulin orang. Itu oleh hak. Maksudnya. Dalam kebenaran. Kita maju. Misalnya kayak. Perang Badr itu terjadi di bulan Ramadhan. Tanggal 17 Ramadhan. Ya kan. Itu. Karena dia. Memperjuangkan agama. Jihad visabilillah. Muslimin saat itu. Puasa pula kaki. Dari berjalan. Majelis-majlis. Gurauan dan mainan. Serta lainnya. Dari tempat-tempat yang tidak disyariatkan. Mengapa anda datang ke tempat-tempat yang nggak disyariatkan. Bioskop. Ya. Ya mungkin ya. Ya kan orang-orang bilang. Ah nggak ada kerja nonton bioskop. Iya. Betul. Iya. Kita tempat yang tidak disyariatkan itu. Terus puasa. Semuanya puasa. Ya tahan. Berarti selama ini kita benar-benar. Awam aja belum tahu deh itu. Oke bikin schedule. Selan-selanah mendekatkan diri kepada Allah. Sabar. Cuma sebulan kok. Barang siapa yang hari Jumat ini diterima oleh Allah. Segala amal ibadahnya. Maka sampai Jumat yang akan datang. Dia akan diterima oleh Allah. Amal ibadahnya. Barang siapa yang Ramadhan ini diterima oleh Allah. Pahalanya, ratul kadarnya diterima semuanya. Dia dapat. Sampai Ramadhan tahun depan dia akan diterima oleh Allah. Amal ibadahnya. Kita bisa tahu nggak sih Bib. Kalau amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadhan itu diterima nggaknya? Tau. Bagaimana setelah Ramadhan itu. Kita yang merasakan. Iya. Lebih baik nggak? Itu. Barang siapa yang hajinya mabrur. Semua hidup diterima oleh Allah. Amal ibadahnya. Maka susah. Iya. Bikin schedule. Bener-bener. Jadi di bulan Ramadhan itu kita hargai segala macem. Bioskop kalau filmnya religi sih nggak ada masalah. Gitu. Tapi lebih baik gimana kita datang ke majlis-majlis Al-Quran. Kemajlis-majlis Zikir. Kemajlis-majlis diskusi yang ilmu itu dibahas. Edukasi. Semuanya dibahas. Baca buku. Mungkin. Untuk mengisinya dengan semua amal-amal soleh. Itu yang disebut puasa khusus. Puasa mata, pendengaran. Mulut. Tangan dan kaki. Puasa perut. Puasa kemaluan. Rasulullah bersabda. Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah sekalipun dia tidur di atas ranjangnya. Dia tidak menggibah seorang muslim. Nggak ada masalah dia tidur misalnya. Seharian gitu tidur? Iya, tetap. Harus sholat kan di waktunya tetap kan. Dari abis subuh, matahari terbit tidur sampai duhur misalnya. Duhur bangun sholat. Setidur lagi bangun asar. Setidur lagi pas mau maghrib. Setahun puasa itu juga kuat sih kalau kayak gitu. Iya kan? Nggak kerja nggak sekolah? Iya misalnya mungkin mahasiswa yang lagi libur atau di hari minggu misalnya. Nggak apa-apa. Tapi tidak menggibah seorang muslim. Mendingan dia tidur, berangkatin orang, ngomongin orang. Tapi ya nilainya beda lah. Dibanding sama orang yang menghidupkan siang harinya dengan zikir, doa, baca sholawat, baca Al-Quran. Semua. Maka Allah akan mengampungi dosa yang telah lalu dan akan datang dia akan dibebaskan dari api neraka. Dan akan dibolehkan atasnya negeri kepastian yaitu akhirat. Dan Allah menerima syafaatnya sebanyak pasir yang bertumpuk di pendosa ahli tawhid. Jadi dia bisa memberikan syafaat sebanyak pasir yang bertumpuk. Pendosanya ahli tawhid. Nabi bersabda, tidak ada seorang hamba yang soleh. Dia dicaci, kemudian dia menjawab, saya sedang berpuasa. Salam atasmu, aku tidak mencacimu. Sebagai mana engkau mencaciku. Nabi melanjutkan, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berkata, Telah berlindung hambaku kepadaku dengan berpuasa dari keburukan hambaku. Dari perpuasa. Dia dicaci tapi bilang, saya tidak mau dicaci karena saya sedang berpuasa. Kata Allah, dia telah berlindung kepadaku dari keburukan hambaku. Yang satu itu yang dicaci. Maka Allah bersyirman, aku telah melindunginya dari api neraka. Karena dia tidak membalas mencaci, saya lagi puasa. Pada zaman sekarang kalau misalnya kita kayak gitu dibully atau diceng-cengin lah bib istilahnya. Kita langsung ngomong, saya lagi puasa, saya tidak mau ikutan ini. Itu nggak apa-apa bib? Maksudnya? Malah jatuhnya kayak Ria nggak sih? Kalau disambungin. Misalnya dia bilang kan disini, Sabda Nabi, saya sudah sedang berpuasa. Salam sejahtera atasmu, aku tidak mencacimu. Se bagaimana engkau mencaciku. Engkau mencaci saya, tapi saya sedang berpuasa, saya nggak akan mencaci engkau. Atau diam aja mungkin ya kita? Iya. Kadang-kadang untuk meluluskan sesuatu dibolehkan. Misalnya dia ngefitnah, tapi kita bukan belasnya dengan bukan mencaci. Seperti ini orang nggak nyaci maki kita. Apalagi kita nyaci juga. Apapun yang kau bilang, kalau itu benar, semoga Allah mengampuni saya. Apapun yang kau katakan, kalau itu bohong, semoga Allah mengampuni kau. Itu paling top sih kayaknya. Sendium orangnya tuh. Dalam hadis, telah mutawatir bahwa Nabi telah melihat perempuan-perempuan berkumpul di bulan Ramadan. Kemudian Nabi menitakan salah satu perempuan yang berpuasa untuk makan. Ini silahkan makan, kata Nabi. Perempuan tersebut kaget dan berkata, Ya Rasulullah, aku sedang berpuasa. Maka Nabi menjawab, engkau sedang berpuasa, tapi telah memakan daging manusia. Pelajaran dari Nabi akan hilangnya pahala puasa, karena ghibah ngomongin orang jelek, keburukan orang, dan mungkar. Perbuatan mungkar. Kita amar ma'ruf, nahi mungkar kan. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Ini nggak malu ngumpul-ngumpul arisan gitu. Makin berasa. Makan, kata Nabi. Saya puasa ya Rasulullah. Ya nggak ada. Dapat nilai puasanya hilang. Karena ghibah ngomongin orang jelek dan mungkar. Katakan yang baik atau diam. Kan gitu. Ini nggak mau ngomongin orang. Jelas ya? Ya cukup jelas. Mendengar Nabi bahwa seorang perempuan mengamuk atau memarahi pada budak perempuannya. Sedangkan majikan perempuan tersebut sedang berpuasa. Dipanggil oleh Nabi dan diberi makan. Rasulullah bersabda makanlah perempuan tersebut berkata, ya Rasulullah aku sedang berpuasa. Nabi menjawab, bagaimana engkau sedang berpuasa? Tapi engkau telah mencaci budak perempuanmu. Sungguhnya puasa bukan hanya dari makan dan minum. Ini makan, kata Nabi. Ayo buka. Kenapa? Marah. Mencaci. Puasanya dapat tapi makna puasanya nggak dapat. Sama kayak orang diet juga bisa kan. Saya nggak makan, nggak minum. Orang kan nggak tahu ini diet atau mempuasa. Rasulullah bersabda kepada Jabir bin Abdillah al-Ansari. Wahai Jabir, ini bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di siang harinya dan bangun di malam harinya. Menghidupkan malam harinya. Menjaga perutnya dan kemaluannya. Menjaga lisannya. Akan keluar dari dosa-dosanya segimana habisnya bulan ini. Menghidupkan siangnya, menghidupkan malamnya. Menjaga perut, kemaluan, lisan. Lima nih. Akan keluar dosa-dosanya. Habis nih dosa-dosa kita. Sagaimana bulan ini habis. Di Ramadannya habis. Dosa kita juga habis. Berkata Jabir, Wahai Rasulullah. Ma'asana hazal hadis. Alangkah indahnya hadis ini. Indah di sini. Nabi menjawab, Ya Jabir. Wa ma'asyaddah hadihi syurut. Wahai Jabir, alangkah beratnya syarat-syarat ini. Syaratnya. Menghidupkan di siang hari. Menghidupkan malam harinya. Menjaga lisan. Kemaluan dan perut. Lima. Ini puasa khusus. Fahidah Fatimah Az-Zahra Putri Nabi mengatakan. Apa yang lakukan orang yang berpuasa dengan puasanya itu. Jika tidak menjaga lisannya. Jika tidak menjaga pendengarannya. Jika tidak menjaga penglihatannya. Dan tidak menjaga seluruh anggota tubuhnya. Apa nilainya puasanya. Lisannya tidak dijaga. Pendengarnya tidak dijaga. Matanya tidak dijaga. Anggota tubuhnya tidak dijaga. Kemudian ini dikatakan. Nabi bersabda. Kebohongan meruntuhkan wudhu. Dan membatalkan puasanya. Kemudian sahabat berkata. Celakalah kami. Nabi melanjutkan. Bukan seperti apa yang kau pikirkan. Sesungguhnya yang dimaksud. Kebohongan di sini adalah. Berbohong atas nama Allah. Dan atas nama Rasul. Kalau bilang demi Allah. Demi Rasulullah. Rasulullah pernah berkata. Seperti ini. Tapi Nabi tidak pernah berkata seperti itu. Batal puasanya dia. Karena berbohong atas nama Nabi. Atau bisa jadi. Dia ngomongnya di malam hari. Besok ini puasa siangnya. Malam dia ngomong. Nabi bersabda gini. Padahal. Enggak. Puasa besok. Besok kan dia puasa. Terus dia ditanya. Apakah betul yang kau omongkan semalem. Bu Nabi berkata seperti A, B, C, D. Terus dia bilang. Iya. Saya membenarkan ucapan saya semalem. Padahal itu bohong. Tapi dia puasa. Langsung batal puasanya. Walaupun ucapan itu tidak diucapkan di waktu siang hari. Berkata Rasul. Ketika engkau berpuasa. Maka berpuasa pula pendengaran. Rambut. Dan kulit engkau. Jangan kau jadikan hari-hari puasamu. Seperti hari fitrimu. Hari rayamu. Puasa pendengaran rambut dan kulit. Orang yang perempuan yang tidak berhijab. Di bulan puasa. Tidak berpuasa rambut dan kulit. Makanya tidak ada artinya puasanya. Kulit itu maksudnya kalau auratnya kelihatan. Iya. Auratnya kelihatan. Makanya perempuan di bulan puasa. Misalnya dia sudah pakai jilbab. Ya harus wajib menutupi hijabnya. Semuanya rapat. Puasa pendengaran rambut dan kulit. Dan Nabi bersabda. Betapa banyak orang berpuasa. Tidak ada padanya dari hasil puasanya. Mainkan lapar dan haus. Gak dapat apa-apa. Tadi itu. Sayang. Kulitnya, rambutnya, pendengarannya, lisannya, kemaluannya, perutnya, kakinya, tangannya. Gak dapat apa-apa. Betapa banyak orang puasa. Gak dapat apa-apa dari puasanya. Cuma lapar dan haus. Diet juga bisa sih. Saya pikir sampai sini dulu kajian kita. Baik Habib, terima kasih banyak. Atas penjelasannya sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah, untuk episode kali ini kita sudah selesai. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!